Barang siapa mengasih putra atau putrinya lebih daripadaku, Ia tidak layak balik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, Ia tidak layak balik. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, Ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, Ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, Ia menyambut dia yang memutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, Ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, Ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, Karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, Sungguh, Ia tidak akan kehilangan upah. Setelah selesai mengajar kedua belas rasulnya, Ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan unjil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, Tuhan Tuhan Kristus. Barang siapa memberi secangkir air kepada seorang yang kecil ini, Boleh kena ia muridku. Aku berkata kepadamu, Ia tidak akan kehilangan upah. Para romo, para suster, Bapak ibu, saudara-saudari, Umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pernah dengar nama Bill Gates. Orang terkaya di dunia. Dia pernah bercerita begini. Waktu saya belum kaya dan belum populer, Suatu saat saya berada di Bandara Internasional New York. Seorang lover korang datang menghampiri saya, Dan meminta saya membeli korang. Tapi karena saya tidak punya uang receh, Saya tidak punya uang receh, Tapi heran, Lover korang yang kelihatan miskin itu, Harto kuece, tahu. Saya menolak, Tapi dia tetap memberikan kepada saya. Tiga bulan yang saya berada lagi di Bandara Internasional New York. Datang lagi lover korang yang sama. Dia menawarkan lagi korang. Saya juga tidak mempunyai uang receh. Tapi dia katakan, Ambilah. Saya memberikan indah dari keuntungan saya. Saya memberikan, Dan saya tidak mengalami kerugian, Karena memberikan. 19 tahun kemudian, Bill Gates menjadi orang kaya. Dia teringat akan lover korang itu. Dia mencari lover korang itu, Dan setelah satu setengah bulan mencari, Dia akan akhirnya menemukan lover korang itu. Lalu dia bertanya, Kamu kenal saya? Anak itu menjawab, Oh tentu saja, Kamu Bill Gates, Yang sekarang sudah jadi kaya dan terkenal. Kamu masih ingat, Kamu pernah memberikan saya korang? Oh saya ingat baik. Dua kali saya memberi kamu secara gratis. Nah sekarang saya sudah jadi orang kaya. Saya mau berbuat baik kepada kamu. Minta apa saja, Saya akan memberikan. Lalu dia bilang, Pak Bill Gates, Kamu tidak bisa membayar kebaikan saya. Ketika saya memberi kamu, Saya waktu itu sangat miskin. Dan sekarang kamu memberi kamu, Saya ketika kamu sudah jadi kaya raya. Tidak akan sama dengan kaya. Cerita sampai di situ. Tapi kita tahu, Kisah lanjutnya pasti lebih dari itu. Bill Gates pasti memberikan sesuatu yang luar biasa, Kepada lover korang itu. Betapa benar kata Yesus. Barang siapa memberi secangkir air saja, Kepada orang yang kecil, Karena dia adalah muridku. Aku berkata kepadamu, Dia tidak akan kehilangan. Kisah. Kisah Bill Gates mirip dengan kisah, Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mengundungi, Kota Sunan, Dia dijamu oleh seorang perempuan kaya raya, Terus menerus. Dan kebaikan di meja makan itu, Berlanjut kepada kebaikan yang lebih luas. Perempuan itu bersama suaminya, Membangun satu kamar kecil, Di lantai atas rumah mereka, Dan memberi Nabi Elisa, Kamar ikutnya. Lalu melalui, Hambanya Gehisa, Gehasi, Nabi kemudian tahu bahwa, Perempuan kaya raya, Itu ternyata tidak mempunyai anak. Nabi memanggil perempuan itu untuk kata, Tahun depan, Pada waktu seperti sekarang ini, Kamu akan menggendong seorang bayi laki-laki. Betapa benar kata-kata Yesus. Barang siapa menyambut aku, Kamu yang menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, Dia menyambut dia yang memutus aku. Barang siapa menyambut Nabi sebagai Nabi, Dia akan menerima upah Nabi. Barang siapa menyambut seorang benar, Oleh karena dia orang benar, Dia akan menerima upah orang benar. Saudara-saudara terkasih, Allah itu baik. Dia akan membalas setiap kebaikan yang kita ulurkan. Dia Tuhan yang selalu bisa memastikan, Bahwa setiap tetes kebaikan yang kita curahkan, Tidak akan sia-sia. Oleh karena keyakinan seperti itulah, Yesus di dalam kehidupannya, Selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baru. Kepada orang sakit, Orang lemah, Orang miskin, Orang menderita, Dia kerjakan kebaikan. Dan dia tunjukkan kebaikan lebih besar, Dengan tangannya yang terhentang di antara langit. Darahnya yang tertumpah, Tubuhnya yang tertumpah, Karena dia tahu, Kira ada kasih yang lebih besar, Daripada kasih seorang, Yang memberikan nama, Untuk sahabat-sahabat. Yesus ingin kita semua melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Kebaikan yang terbuka bagi semua orang. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, Tidak hanya untuk kelompok-kelompok terbatas, Tapi untuk semua orang. Dan dia pastikan, Bahwa setiap tetes kebaikan yang kita curahkan, Tidak akan sia-sia. Karena katanya, Barang siapa menyambut kamu, Dia menyambut aku. Barang siapa menyambut kamu, Aku yang menyambut dia yang memutus aku. Mari teruslah berbuat baik, Karena Tuhan akan membalas ini secara sempurna. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.